Intro Seorang trainer pun sama, dia butuh peralatan yang lain Jangan cuma tahu hanya satu modus saja Tapi benar-benar harus melihat apa sih kebutuhan di lapangan Itu yang pertama Nah berikutnya adalah Trainingnya itu terlalu banyak informasi dan sukar dipahami Nah tadi diantara Bapak Ibu ada yang menyampaikan opini ini Ya apalagi kalau Bapak Ibu melakukan training online-nya menggunakan MS Teams Ya beda dengan kalau menggunakan Ini, kalau menggunakan Zoom Kalau menggunakan Zoom lebih mudah terlihat ya peserta semuanya Walau sekarang di Google Meet Di MS Team ada juga Fitur Together Mode gitu ya Jadi kalau meeting itu bisa melihat ya semua orang Banyak ya Tapi kecenderungannya Kalau di MS Team itu adalah Kita tidak bisa meng-capture Hold dari peserta Ya beda dengan training ini Kalau training ini saya bisa melihat Ya satu per satu peserta Mana peserta yang fokus Mana peserta yang bekerja Ya mana peserta yang Apa namanya Meng-off-kan videonya Ya semuanya itu bisa ter-cover Ya tapi kalau di MS Team Kayaknya Tidak kurang ya Cenderungnya orang itu nanti akan melihat Hanya ke powerpoint-nya saja Kita sebagai seorang trainer pun Ya fokusnya ke powerpoint Akhirnya fokusnya adalah ke Presentasi informasi Hanya menyampaikan informasi Sudah emak Informasinya itu terlalu banyak Ya Karena challenge-nya begini Bapak Ibu Ada asumsi kalau training online itu Hanya Dua jam saja Kalau training online itu Hanya empat jam saja Nah penasaran Kalau selama ini kan banyak diantara Bapak Ibu Yang sudah Apa namanya Biasa dengan training online Biasanya Bapak Ibu Kalau training online Berapa lama ya Boleh dong di chat Di share Dua jam setengah Oke Pak Rudy Dua jam setengah Itu paling lama Pak ya Iya dua jam setengah Oke Dua jam Tiga jam Oke Rata-rata dua jam Tiga jam Oke ada juga yang Empat jam Oke Oke Ini Kita coba Mbak Siska Dari PT. Vale Empat jam Empat jam itu full empat jam Mbak Atau ada jedanya Atau empat jam itu Dua jam Dalam dua hari atau gimana Mbak Siska Halo Mbak Siska Oke Ya halo Pak Gimana Dua Empat jam itu memang Berturut-turut Atau gimana Atau jadi Ada jeda dulu Atau jeda satu hari Berarti dua jam dua jam Atau gimana biasanya Training empat jam itu Ini sih kita lagi Training empat jam itu Sehari Karena kita ngejar target peserta itu kan Ada sekitar lima puluhan Jadi kita satu kali kelas itu Cuma sepuluh sih Sepuluh peserta Oh satu kelas Cuma sepuluh peserta Ya Jadi dibagi lima Jadi dibagi enam batch Jadi empat jam Waktunya itu kita lokasikan Oke Apa namanya peserta juga sedikit Kalau gitu materinya padat dong Bu Kalau empat jam Ya seperti itu Seperti itu ya Oke Terima kasih Suka yang sudah sharing Kita coba Wah kalau ini sudah Trainer profesional ini ya Ya Mas Roni Paslah Boleh dong berbagi pengalamannya Sekali training Empat jam itu gimana Empat jam berturut-turut Atau seperti apa Pengalamannya gimana Oh enggak Empat jam itu ada jeda-jedanya gitu Ada jeda Maksudnya jeda satu hari gitu Dua jam sekarang Enggak ada jeda sekitar Seper empat jam Oke Dijeda sekitar seperempat jam ya Oke Kalau Kalau mengisi training Itu Dari modul yang sama ya Kalau sekarang kan online Mengisi trainingnya itu Empat jam Gitu ya Kalau biasanya itu Dideliver dalam berapa waktu Mas Mas Roni Sehari Empat jam itu Sehari Biasanya satu hari Iya Oke Satu hari dipadetin Jadi empat jam gitu ya Iya Betul Betul Oke Terima kasih Mas Roni Yang sudah sharing Nah Bapak Ibu Dari Dari dua data itu Yang bisa kita capture adalah Biasanya trainingnya Satu hari Dua hari Tiga hari Betul kan Karena ini online Asumsinya kalau online itu Kayaknya orang itu bosen Gitu ya Di depan kamera itu Cuma ngeliat terus Gitu ya Gak mungkin training itu Dua hari Gak mungkin tiga hari Apalagi empat hari Pasti pesertanya itu bosen Akhirnya apa yang terjadi Banyak diantara perusahaan Yang minta Pak Trainingnya ini Kalau tiga hari itu susah Udah Dibikin aja Gak apa-apa tiga hari Tapi sehari cuma Dua jam Dua jam Dua jam Tapi Ibu bayangkan Materinya itu Biasanya satu hari Dipres jadi Dua jam Dipres jadi Empat jam Yang terjadi adalah Informasinya itu Menjadi terlalu banyak Dan Sukar untuk dipaham Problemnya itu Akhirnya karena Fokusnya pada materi Terlalu teoritis Kalau Kalau Empat jam Kalau dua jam Ini saya bingung Apakah masih ada Aktifitasnya Atau enggak Boleh dong Pak Siapa Budwining Ini Ibu ya Budwining Pijastuti Ya Empat jam Pelajaran Jadi ada Satu jam Oke Ada aktivitas Kehasilan Empat jam itu Boleh di-share Ibu Budwi Oke Oke Kalau enggak Ibu Siapa lagi nih Pak Mahnud Uzni Pak Mahnud Uzni Halo Pak Mahnud Ya Ya Setelah empat jam itu Terus istirahat Pesertanya Istirahat pesertanya Itu Jadi satu jam Satu jam itu Untuk istirahat Oke Itu lecturing saja Memang Atau ada Aktifitasnya juga Bud Putus-putus ya Oke putus-putus Baik Makasih Sudah berbagi Kita coba Pak siapa lagi nih ya Pak Mahnud Uzni tadi ya Pak Mahnud Uzni Ya ada Lecturing saja Pak Atau ada aktivitinya Pak Dalam empat jam itu Memungkinkan Kalau yang pernah Saya ikuti Dua kali Hanya Sebagai peserta Pasif ya Kita akhirnya Oh Hanya sebagai peserta Pasif ya Cuma materi doang Presentasi doang Ya Presentasi Ada Mungkin kita Seperti itu Oke Ya Terima kasih Nah Jadi Itu Itu yang terjadi Peserta Ya Apa namanya Hanya belajar Tentang konsep Tentang teoritis Tidak ada latihan Kenapa Karena yang biasanya Trainingnya itu Satu hari Dua hari Tiga hari Wah Akhirnya dipadatkan Jadi dua jam Tapi kalau kita Di academy trainer Yang Pak Pak Rudy S.H.P. Mungkin Pertama mengalami Jadi trainer ya Trainingnya Berapa hari Pak Tiga hari Empat Empat Tiga setengah hari ya Tiga setengah hari Dari pagi sampai sore Pak ya Ya Jadi kita di academy trainer Dalam training itu Training online Kita gak dua jam Empat jam Karena dua jam Empat jam itu Benar-benar akan Memangkas pembelajaran Menjadikan Peserta itu Hanya mendapatkan Konsep teori Itu gak ada latihan Jadi training kita tetap Ya satu hari Ya satu hari Ini mulai dari jam 8 Sampai jam Apa 17 Dan jendaknya sama Ada break 15 menit Istirahat Sholat Makan segala macam Kita training Tiga sampai empat hari Full Ya secara online Dan peserta masih asik-asik aja Peserta masih enjoy-enjoy saja Gitu ya Kenapa? Karena kita gak cuma Teori saja Ada latihan-latihan Berikutnya Kenapa kok bisa gagal Karena aktivitasnya monoton Ya monoton Bapak Ibu hanya Apalagi nih Kalau ngisi training online itu Kayak bicara di depan tembok Kalau misalkan kita gak melihat peserta Kalau saya gak melihat Apa namanya Gambar Bapak Ibu Ini saya kayak ngomong sama tembok Kalau ngomong sama Ngomong kayak tembok itu kan Aduh ini orang itu dengerin atau enggak ya Dan sebagainya Tapi Kalau misalkan kita punya aktivitas yang Variasi Ya ada quiznya Kemudian kita interaksi Dan sebagainya Biasanya kalau Kita di academy trainer itu Kita bikin dari awal Seperti Ya desain aktivitasnya adalah Seperti gamification Jadi ada Ada poin yang harus dikumpulkan Di antaranya adalah Peserta aktif Mengaktifkan video Ya itu bagian dari penilaian Mengaktifkan video Kemudian videonya asli Bukan fake Bukan virtual background gitu ya Dan lain sebagainya Kemudian mengikuti aktivitas Aktivitas yang ada Di breakout Jadi dari awal memang Diset gamification Supaya peserta itu engage Kalau aktivitasnya memang Hanya lecturing saja Satu arah saja Nah itu akan membuat Peserta itu tidak tertarik Terus gimana caranya Supaya training online itu Bisa sukses dan berdampak Jadi kesimpulannya Sebenarnya intinya ada tiga Bapak Ibu Pertama adalah Pastikan Modul training Bapak Ibu itu adalah Solutif Solutif itu sesuai dengan Kebutuhan audiens ya Kemudian yang kedua Materinya simple Sistematis Termaksud juga Ketika Bapak Ibu Biasanya ngisi trainingnya Satu hari Dua hari Kemudian mau dipres Jadi dua jam Empat jam Apakah bisa Bisa Tapi tetap harus disusun Sedemikian rupa Harus simple Dan yang paling terpenting adalah Ada variasi dari aktivitasnya Sehingga training itu Bisa berdampak Nah kita akan Dalami ini Sedikit demi sedikit Pertama Training yang solutif Apa maksudnya Training yang solutif Jadi benar-benar relevan Dengan kebutuhan audiens Audiens Kenapa sih Misalkan ketika Bapak Ibu Di perusahaan Ini Di era pandemi ini Salesnya itu turun Pertanyaannya Ini kenapa kok turun Apakah karena motivasinya Ataukah karena Shock gitu ya Shock culture Dengan new normal Gak tahu tools-toolsnya Sekarang harus gimana Gak tahu teknik-tekniknya Harus gimana Nah benar-benar Pasti bisa meng-capture Kebutuhan real Di lapangan itu ada Sehingga ketika Ketika di-deliver Kalau materi training itu Sesuai dengan kebutuhan Ketika di-deliver Ya di sesi awal Audien itu sudah Audien itu sudah Ya 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 Saya butuh banget Materi training itu Itu sesuai dengan kebutuhan saya Nah Kemudian yang kedua Adalah Materi training itu Mesti punya Punya tujuan yang jelas Tujuan yang jelas itu apa Tujuan itu adalah Apa hasil Atau dampak Yang akan Ada Ya pada diri peserta Setelah training itu berakhir Begitu banyak Para trainer itu Ketika menyusun tujuan Tujuannya adalah Fokusnya pada dirinya Sebagai seorang trainer Ya tujuannya adalah Saya menyampaikan materi Ini 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 Kalau tujuannya hanya Menyampaikan materi Berarti ketika training Dia menyampaikan materi Ya Kalau misalkan audiensnya itu Ngerti atau gak ngerti Yang mereka bisa paham Atau enggak Ya tidak ambil pusing Kenapa? Karena fokusnya hanya Menyampaikan materi Apalagi kalau Bapak Ibu sebagai trainer Intran perusahaan Itu bagian dari jump Ya Bapak Ibu jadi Widya iswara Itu bagian dari jump Ya fokusnya adalah Pokoknya saya sudah Menjalankan kewajiban Ya sudah Tidak pernah melihat Apakah dalam pembelajaran ini Tujuannya itu tercapai Atau tidak Akhirnya apa? Training itu tidak Tidak solutif Ya Oke Kemudian Yang kedua adalah Trainingnya itu Mesti simpel Trainingnya itu Mesti sistematis Gimana caranya Training itu simpel Sistematis Fokus pada Pesan utama Ya Jadi kalau Kalau Bapak Ibu Apa namanya Melihat bagaimana Training Bapak Ibu Cek apakah punya Pesan utama atau enggak Pesan utama itu simpel Ya Pesan utama itu adalah Kalau dibuat Piramida pesan Ya Piramida pesan Pesan yang atas itu Adalah pesan utama Jadi pesan utama itu Kalau Bapak Ibu Dikasih kesempatan Bicara Mungkin hanya 10 detik 20 detik Kira-kira Apa materi training Dari Bapak Ibu? Itu pesan utama Kalau saya ditanya Kang Boni Punya buku Spiritual Capital Punya training Spiritual Capital Itu materi trainingnya Apa ya Saya jawab Simple aja Yang saya sampaikan Pesan utama Apa sih materi trainingnya Saya sampaikan Materi trainingnya adalah Bekerjalah karena Allah Raih rezeki berkah melimpah Jadi satu pesan utama Yang menggambarkan Secara keseluruhan Training Kalau kita tahu Pesan utama Maka kita bisa Mengembangkan training Dalam waktu 1 jam 2 jam 4 jam 1 hari 4 hari Kita mengembangkan Dari pesan utama itu Sehingga ketika kita Mempress Dari 1 hari Dipress Jadi 2 jam Itu bukan Membadatkan materi Dalam artian Fokusnya kepada Konten saja Tidak Tapi benar-benar Dipilah Dari sekian banyak Materi itu Mana yang pentingnya Mana yang itu Pesan utama Untuk 2 jam Yang lainnya itu Dibuang Kalau misalnya Bapak-Ibu menganggap Wah ini materinya Penting semua Kaedahnya adalah Kalau semua penting Maka Sebenarnya Tidak ada yang penting Jadi pilih yang fokus Kalau 2 jam Materi yang mana Kalau 4 jam Materi yang mana Itu tidak bisa dipadatkan Kalau kita fokus Pada pesan utama Kita bisa Memilih Mana yang tepat Untuk 2 jam 4 jam Dan seterusnya Dan itu bisa kita lakukan Kalau kita bisa Menyusun materi yang Sistematis dan juga simple Dan sistematika ini Menjadi sangat penting Mengikuti bagaimana Alur berpikir manusia Awalnya apa sih Ya Ketika Peserta atau audiens Itu hadir Dalam training kita Mereka kan Tidak tahu Manfaat itu apa Maka Dalam sistematika itu Pesan pertama kali Yang harus dibangun adalah Materi training ini Penting untuk Anda Penting untuk Kepentingan Anda Anda sebagai Serang trainer Pasti pengen tahu Gimana caranya Training yang bisa Membangun engagement peserta Misalnya gitu Dan sebagainya Dan kalau kita tahu Apa yang harus disampaikan Pertama Kedua Ketiga Itu juga akan Membangun engagement Secara konten Kalau dari awalnya Langsung disampaikan Teori Konsep Dan sebagainya Masih peserta Udah gak tertarik lagi Tapi kalau dibangun Ada pesan utama Ada pesan yang disampaikan Di awal Yaitu pesan yang Membangun engagement peserta Pesan yang terkait Dengan kepentingan peserta Pesan yang isinya Adalah kenapa Peserta itu harus Ikut training ini Apa pentingnya Materi training ini Untuk peserta Nah itu akan Membangun engagement juga Jadi fokus pesan utama Sistematika itulah Yang membuat Materi itu simple Dan juga sistematis Karena Ketika peserta itu belajar Peserta itu belajar Step by step Dari mereka tadinya Punya problem Problemnya itu terpecahkan Dan pembelajarannya Itu juga bertahap Oke Ada beberapa pertanyaan Dari Bapak Ibu Oke akan Coba saya jawab Setelah ini ya Oke Yang Terakhir adalah Terkait dengan Variasi aktivitas Dan juga berdampak Ini sangat-sangat penting sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!